Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube semua dimanapun kalian berada tanggal 5 kemarin saya menerima notifikasi bahwa sudah memenuhi persyaratan monetisasi tetapi ketika saya mengaitkan akun youtube saya dengan google adsense ini terjadi error dan ketika saya telusuri di email ternyata saya sudah memiliki akun di akun google saya yang lama jadi google mengindikasi ada akun duplikat di akun adsense saya dan ini akun adsense saya yang baru yang ingin saya tautkan ke youtube ya tadinya tab payment ini tidak bisa di klik sama sekali dan ketika saya sudah menonaktifkan akun adsense yang lama atau pembayaran akun pembayaran di adsense yang lama dan sekaligus akun admobnya saya menonaktifkan tab payment bisa saya akses kebetulan dulu saya memakai akun adsense lama saya untuk program admob ya atau adsense mobile ini adalah akun adsense saya yang baru di akun adsense itu sudah tertaut iklan dengan youtube tetapi di youtube terjadi error seperti ini nah kita coba saja untuk membetulkan ya semoga berhasil dan untuk teman-teman yang bingung caranya untuk menghapus akun pembayaran di email yang lama ya ini saya contohkan kita masuk ke aplikasi google kita tab di profil selanjutnya kita masuk ke kelola akun google nah kita akan dibawa ke halaman seperti ini kita tab data dan privasi lalu kita scroll kita cari yang namanya aplikasi dan layanan ya ini kita ketuk kita scroll lagi sampai ke bawah kita cari yang namanya adsense dan payment nah ini sudah mentok sampai bawah ya berhubung di akun ini sudah saya nonaktifkan maka layanan tidak tertampil disini saya akan mencontohkan di akun adsense saya yang baru ini untuk sekedar contoh aja nah kita dibawa ke halaman yang seperti tadi kita scroll cari sampai ke bawah nah disini ada layanan google yang namanya adsense dan kita cari sampai bawah di paling bawah itu ada satu profil pembayaran ya di akun yang lama itu harus dihapus ketika penautan terdeteksi akun duplikat kita ketuk lalu kita akan diarahkan ke browser kita tunggu sampai loading selesai nah ini kita sudah ada di pusat pembayaran seperti inilah format profil pembayarannya untuk menonaktifkan kita masuk ke tab setelan lalu kita scroll sampai ke bawah di paling bawah ada status profil pembayaran dan ada tutup profil pembayaran ketika kita ingin menutup akun profil pembayaran itu kita ketuk karena disini saya sebagai contoh saja ini saya gunakan adsense yang baru karena di adsense saya yang lama sudah saya nonaktifkan oke kita lanjut ke step berikutnya disini disini kita berada di rekam layar ini masih error karena saya hanya menghapus akun yang lama saya belum mengaitkan ulang di adsense yang baru ketika teman-teman sudah yakin adsense yang lama sudah nonaktif ini kita bisa masuk ke step yang ini bisa teman-teman cek dulu di email nah padahal email saya yang saya pakai ini email baru dan yang terdeteksi disini adalah email nama saya terdeteksi duplikat akun ada dua opsi kita bisa upgrade akun yang lama atau menutup akun yang lama atau adsense yang lama saya putuskan untuk menutup saja atau step kedua ya daripada nanti terjadi masalah kemudian hari oke disini kita ubah pengaitan lanjutkan langkah kedua kita pilih ya saya sudah memiliki akun kita disuruh memilih akun mana yang akan digunakan karena yang bawah adalah akun lama saya memilih akun yang atas disini tertampil akun penayang youtube kita klik setujui pengaitan kita dialahkan kembali ke youtube studio dan kita lihat apakah statusnya sudah berubah atau masih seperti tadi ini agak lama ya karena saya jauh dari access point jadi sinyal wifi cuma dapat 1 bar kita tunggu bagi yang mengalami seperti ini ini kita jangan tergesa gesa ya kita ikuti saja step-step yang sudah diberikan di email kita tunggu sampai loading selesai masih loading dan apakah berhasil berhasil statusnya berubah ke dalam proses ya teman-teman berarti langkah kedua ini kita tinggal menunggu saja apakah disetujui atau tidak oke kita keluar dari rekam layar disini sudah berubah status dari error ke dalam proses ya dan ini update terbaru tanggal 7 April ya teman-teman disini sudah selesai di langkah kedua jadi sangat mudah sekali untuk mengatasi error di penautan google adsense yang penting kita harus teliti dan hati-hati dan ternyata selang 30 menit kemudian di tanggal 7 saya menerima pemberitahuan seperti ini permohonan saya dari tanggal 5 sudah disetujui ya di langkah ketiganya dan dan buat teman-teman yang mengalami kendala yang sama silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar ya agar kita bisa berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya dan buat teman-teman yang belum monetisasi semoga tidak mengalami kendala yang seperti ini oke video saya ucapkan untuk sekian dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati